Bapak Joko Widodo Bapak Joko Widodo Bapak Joko Widodo Bapak Joko Widodo semua negara berada pada kesulitan ekonomi, kesulitan ekonomi, semuanya, karena baik karena pandemi COVID-19, baik karena disrupsi teknologi, dan terakhir ditambah babak belur lagi karena perang. Sehingga semuanya menjadi tidak pasti, semuanya tidak bisa dihitung dengan angka-angka yang pasti. Semua negara ini betul-betul sekarang ini pusing semuanya. Dalam dua minggu ini saya mendapatkan telpon beberapa kepala negara, kepala pemerintahan. Kemarin Presiden Macron telpon, sebelumnya Presiden Xi Jinping telpon, pada nanti Justin Trudeau telpon, sebelumnya Kanselir Olavskol, Kanselir yang baru dari Jerman telpon. Semuanya sama. Bingung menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita alami bersama. Baik karena kelangkaan energi, coba kita lihat, naik dari yang dulu hanya 50-60 USD per barel, sekarang 100. 18. Dua kali lipat. Sehingga negara-negara yang tidak mensubsidi BBM yang naik langsung dua kali lipat. Bayangkan, kita naik kadang-kadang 10 persen saja demo-nya tiga bulan. Ini naik dua kali lipat, artinya 100 persen naik. Gas naik, harga pangan naik, kelangkaan harga pangan naik, termasuk yang terseret harga kedelai misalnya, harga gandum misalnya, karena pen-supply gandum dunia itu. Ukraine, Rusia, Belarusia, semuanya lari kemana-mana, kelangkaan energi, kelangkaan pangan, lari lagi ada kelangkaan kontainer. Jangan main-main dengan kelangkaan kontainer, harganya sampai lima sampai enam kali lipat dari harga normal. Dulu-dulu pada keadaan normal, Bapak-Ibu mau cari kontainer, seribu kontainer sehari saja bisa. Dua ribu kontainer gampang carinya, sekarang ini cari satu saja sulit sekali. Karena ada disrupsi, kekacauan, yang dampaknya jangan main-main, karena langkaan kontainer, distribusi logistik, distribusi barang semuanya tergantung. Baik dari negara satu ke negara lain, baik dari provinsi satu ke provinsi yang lain, pulau satu ke pulau yang lain. Freight cost-nya, ongkosnya, biayanya menjadi naik enam kali lipat, bayangkan. Artinya apa? Beban barang itu juga akan naik. Terbebani oleh freight cost, biaya kontainer. Yang akhirnya nanti konsumen membeli jauh lebih mahal, artinya harga-harga akan naik. Hati-hati, hal-hal seperti ini semua kita harus mengerti. Ini akan larinya kemana, harus mengerti. Yang nanti titik akhirnya, kenaikan inflasi. Hati-hati, kita sekarang ini masih bisa mengendalikan inflasi di angka 2,2. Amerika yang biasanya tidak pernah lewat dari 1 persen, sekarang sudah di angka 7,5 persen. Dan semua negara sekarang naik, 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 naik semuanya. Bahkan Turki sampai hampir 50 persen. Ini yang semua Gubernur, Bupati, Wali Kota, Herut, BUMN, harus mengerti dan bisa mencarikan jalan keluar bagaimana mengendalikannya. Oleh sebab itu, yang paling gampang kita lakukan adalah bagaimana APBN, bagaimana APBD, bagaimana anggaran BUMN, itu bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi kita sendiri. Caranya, ya kita harus memiliki keinginan yang sama untuk membeli, untuk bangga pada buatan kita sendiri, bangga buatan Indonesia. Jangan tepuk tangan dulu. Begitu saya lihat, ini pengadaan barang dan jasa seperti apa. Detail sekarang ini kerja nggak bisa, makro saja nggak bisa, hilang pasti. Target kita pasti lari kemana-mana. Sekarang makro dilihat, mikronya dikejar. Cek, yang terjadi. Sedih saya. Belinya barang-barang impor semuanya. Padahal kita memiliki Untuk pengadaan barang dan jasa, Anggaran modal, Pusat itu Rp526 triliun. Daerah, Pak Gub, Pak Bupati, Pak Wali, Rp535 triliun. Lebih gede daerah. Sekali lagi saya ulang. Pusat Rp526 triliun. Daerah Rp535 triliun. BUMN, jangan lupa. Saya detailkan lagi, Rp420 triliun. Ini duit gede banget. Besar sekali. Nggak pernah kita lihat dan kita. Ini kalau digunakan, Kita nggak usah muluk-muluk. Dibelokkan 40 persen saja. 40 persen saja. Itu bisa men-trigger Growth ekonomi kita. Pertumbuhan ekonomi kita. Yang pemerintah dan pemerintah daerah Bisa 1,71 persen. Yang BUMN 0,4 persen. Satu setengah sampai 1,7. BUMN-nya 0,4 persen. Nah ini kan 2 persen lebih. Nggak usah cari kemana-mana. Tidak usah cari investor. Kita diem saja, tapi kita konsisten membeli barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik kita, industri-industri kita, UKM-UKM kita. Kok nggak kita lakukan? Bodoh sekali kita kalau nggak melakukan ini. Malah beli barang-barang impor, mau kita terus-teruskan? Nggak. Nggak bisa. Kalau kita beli barang impor, bayangkan Bapak-Ibu semuanya, kita mau beri pekerjaan kepada negara lain. Duit kita berarti capital outflow keluar. Pekerjaan ada di sana, bukan di sini. Coba kita belokkan semuanya ke sini. Barang yang kita beli, barang dalam negeri, berarti akan ada investasi, berarti membuka lapangan pekerjaan, tadi sudah dihitung, bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan. Kalau ini tidak dilakukan, sekali lagi, bodoh banget kita ini. Jangan tepuk tangan, karena kita belum melakukan. Kalau nanti melakukan, dan itu 400 triliun lebih nanti, betul-betul semuanya mengerjakan, silahkan kita semuanya tepuk tangan. Kita hanya minta 40% dulu, targetnya nggak banyak-banyak. Sampai nanti Mei. Tadi pagi saya cek, sudah berapa sekarang? Baru 214 triliun. Bagaimana mau kita terus-teruskan? Coba CCTV beli impor. Di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini? Dipikir kita bukan negara yang naju, buat CCTV aja beli impor. Seragam, dan sepatu, tentara, dan polisi, beli dari luar. kita ini produksi di mana-mana bisa. Jangan diterus-teruskan. Alkes, Alkes, Senteri Kesehatan, tempat tidur, rumah sakit, produksi, saya lihat di Jogja ada, Bekasi, Tangerang ada, beli impor, mau kita terus-teruskan. Silahkan. Nanti mau saya umumkan kok, saya kalau sudah jengkel, umumin nanti. Ini, rumah sakit daerah beli impor, Kementerian Kesehatan masih impor, tak baca nanti. Karena sekarang ternyata gampang banget. Detail, harian sekarang bisa saya pantau. Al-Sintan, Menteri Pertanian, apa traktor-traktor kayak gitu, bukan high-tech aja, impor. jengkel saya. Saya kemarin, dari Tambua, Manam Jagung saya lihat, ada traktor, ada Al-Sintan, saya lihat, aduh. Enggak boleh Pak Menteri, enggak boleh. Pensil, kertas, saya cek impor, 10 poin. Ini apa? Ada yang saya mikir, ini kita ngerti enggak sih? Hal-hal seperti ini. Jangan-jangan, kita semua enggak kerja detail, sehingga enggak ngerti, bahwa yang dibeli itu barang impor. Buku tulis impor. Jangan ini diteruskan. Stop. Sehingga melompat nanti, kalau kita semuanya beli produk dalam negeri, meloncat pertumbuhan ekonomi kita. di target nanti di akhir, syukur bisa sebelum Mei, yang 400 triliun itu bisa. tercapai akan sangat bagus sekali. Dampaknya akan kemana-mana. Coba aja angka-angka. Coba kita lihat angka-angka di Kementerian. Kementerian Kesehatan, P.U. 92 triliun. Kemenhan, 68 triliun. Polri, 56 triliun. Kementerian Kesehatan, 36 triliun. Yang gede-gede, yang saya sebutin yang gede-gede aja. Dikbud 29 triliun. Hati-hati, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tadi pagi saya cek, baru 2T. Ini kelihatannya ada yang enggak semangat di dalamnya, di Kementerian. Urusan masak beli bangku, beli kursi, mau impor kita. Laptop, mau impor kita. Kita sudah bisa bikin semuanya itu. Sudah bisa bikin semuanya. Udahlah, jangan diterus-terusin. Artinya apa? Penambahan pertumbuhan ekonomi itu sudah ada di depan mata kita. Kita ini mau mengerjakan atau tidak mau mengerjakan. Kalau kita kerjakan artinya ada tambahan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Menko sama Pak Menteri Barisata tadi. Hingga saya minta, dan saya enggak mau ditawar-tawar lagi, urusan yang 400 triliun di Mei, segera juga dorong yang namanya UKM-UKM di daerah itu untuk masuk segera ke e-katalog. Masukkan sebanyak-banyaknya. Saya minta pada Kepala LKPP, Pak Nas, kemarin 50 ribu sudah meloncat menjadi 176 ribu yang sudah masuk ke e-katalog. Akhir tahun harus bisa tembus lebih dari 1 juta. Lompatannya memang harus seperti itu. Tapi Kepala Daerah, Gubernur, Bupati, Wali Kota, ambil UKM-UKM kita yang baik-baik, kualitasnya segera masukkan ke e-katalog. Urusan yang sering dikeluhkan ke saya, Pak sulit ini SNI-nya. SNI ini barang apa, Tom? Sertifikatnya di mana dia? Musiknya di mana? Sertifikatnya sulit, Pak. Sertifikat apa? Sertifikat apa? Sertifikat apa? Sertifikat apa? Sertifikat apa? Barang-barang kita sendiri kok. Permudah itu buat sederhana lah. Sudah Kepala Badan enggak sih yang ngeluarin SNI di sini? Buat sederhana. Jangan ruwet mahal lagi bayar sana, bayar sini. Kapan UAM kita bisa punya SNI kalau dikitu-kituin? Dipermudah. Dipermudah. Biar semuanya nanti bisa masuk ke e-katalog. Kalau kita semangat semua seperti ini, UKM kita tersenyum semuanya nanti. Mereka mau tidak mau berproduksi, mereka mau tidak mau investasi mesin lagi untuk menambah kapasitas. Karena memang apa? Ordernya ada. Ini captive. Uang-uang APBN, uang rakyat, uang kita sendiri kalau dibelikan barang impor ini, kita kadang, gimana sih kadang-kadang aduk? Saya detilkan lagi, berilgetan saya. Yang tepuk tangan nanti, barang-barangnya tidak masuk ke e-katalog, kemudian targetnya tidak kecapai. Saya umumin nanti. Setuju enggak? Umumin. Kita ini sudah memang harus terbuka padanya. Dan saya minta memastikan bahwa implementasi kebijakan ini berjalan betul-betul, segera di lapangan. Tiap daerah saya kira akan bagus kalau bisa membentuk tim penggunaan produk dalam negeri. Yang kedua, Menteri Keuangan, BPKP, betul-betul mengawasi. Sudah berapa sih? Transakti yang ada dan laporan harian ke saya. Konsekuensinya, saya bisa sampaikan ke Menteri Keuangan. Udahlah. Kalau ada yang enggak semangat, potong DAK-nya. Setuju. Tujuhnya enggak semangat. Kelihatannya pada, sudah pada ngeri semuanya. Saya potong betul nanti. DAU-nya, hati-hati. Saya tahan. Jika ada yang tidak taat terhadap apa yang sudah kita sepakati pada hari ini. BUMN, saya sampaikan, Kementerian BUMN, enggak, ganti dirutnya. Ganti, ngapain kita? Kementerian, ya sama saja itu, tapi itu bagian saya. Resafel, udah. Saya itu. Kayak gini, enggak bisa jalan. Sudah di depan mata. Uangnya ada. Uang-uang kita sendiri. Tinggal belanjakan. Produk dalam negeri saja sulit. Dan, akan saya wasi betul, saya minta nanti ke Pak Jaksa Agung, jangan sampai ada barang-barang impor masuk ke sini, dicap produk dalam negeri. Karena sering di marketplace itu ada yang namanya agregator. Ngecapi, ngecapi. Jangan dipikir kita enggak ngerti. Saya peringatkan, dua kali. Perusahaan teknologi yang, ini, hati-hati. Enggak mau saya. Besoknya udah hilang. Ini saya enggak mau. Besoknya hilang. Tapi jangan hanya dua ini, yang lain akan saya pantau. Minta betul-betul ini diikuti dan dikawah, diawasi. Termasuk Menteri Perdagangan, Dirjen Bia Jukai, di lapangannya dilihat betul. Ini lari kemana sih? Ini ada akas, ini lari kemana? Selesai diendik. Selesai diendik. Baik, kita bahas dulu kawan-kawan ya. Jadi kita tadi sudah dengar itu, ya. Kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu, Presiden itu, ada semua mencakup dalam sistem ekonomi peta. Cuma kalau kita itu kan, saya membagi itu lima tahap. Ya tahap pertama, kita ngumpulkan duit dalam komunitas. Karena kan saya bukan pejabat, kita kan sama-sama rakyat. Jadi, untuk menjalankan sistem ekonomi peta ini, ya, skala kecil, skala tetangga. Tapi tahapannya ada, dan kita sudah jalankan tahap satu. Yaitu komunitas kita di peta, khususnya di LBS 2 ini, dari cuman 4 rumah, sekarang sudah sekitar 100 rumah. Iya, betul. Kakak. Jadi kita mengumpulkan uang sendiri, kita kelola sendiri secara transparan. Setelah itu, kita menciptakan pasar, kita menciptakan warung, kita belanja di warung kita sendiri, keuntungannya kita bagi tiap hari. Nah, dulu di beberapa warung peta di Indonesia, kita sempat menciptakan produk sendiri, untuk kalangan kita sendiri, dan belanja. Keuntungannya dibagikan lagi. Jadi tahap satu itu adalah, bagaimana cara kita mengumpulkan uang, dan membangun warung. Sementara ya, kita gunakan produk-produk di luar, ya, maksudnya di luar itu, di luar komunitas peta. Itu tahap satu. Sambil kita mengembangkan usaha itu, seperti SPBU, tempat cukur, dan sebagainya. Nah, setelah masuk tahap dua, kita menciptakan produk ekonomi dasar. Nah, itu ada ribuan produk, ada sabun mandi, sabun cuci pirin, ada ribuan produk itu. Banyak lah ya? Banyak. Nah, dalam sistem peta itu, diatur, perwilayah, desa mana yang menciptakan produk, A, desa mana yang menciptakan produk B, yang sahamnya dari mereka, per desa. Dan itu berlaku dalam satu kabupaten. Sehingga tidak ada produk yang sama yang diciptakan, yang sama dalam satu kabupaten. Jadi, setiap desa berbeda produknya. Salih baku beli. Nah, itu tahap dua. Nah, tahap tiga, kita ciptakan produk, ekonomi menengah, seperti yang kayak disampaikan Pak Jogi tadi, laptop, CCTV, kulkas, kayak gitu. Sahamnya dari rakyat. Nah, nanti bayar, tetap bayar pajak ke negara. Tentunya produk ini dibuat, dalam bentuk PT atau CV. Konsumennya siapa? Ya, kita. Produksi, ya memproduksi siapa? Kita. Investornya siapa? Kita. Keuntungannya buat kita. Berputar. Berputar. Jadi, nah itu, kalau dalam sistem PT itu, di tahap tiga, itu sudah lintas antara kabupaten. Contoh, kabupaten A menciptakan laptop, kabupaten B, E, B menciptakan mungkin CCTV, kabupaten C, itu menciptakan sepeda, yang sahamnya dari setiap kabupaten itu. Dan mereka barter. Masuk ke tahap empat, sudah lintas provinsi, kita ciptakan, ekonomi eksklusif, seperti menciptakan, memproduksi motor, mobil, pesawat, kereta, teknologi. Ya kan, altisista. Dibagi provinsi tugasnya, provinsi mana yang lebih dominan bahan bakunya. Kesannya dari mana? Dari rakyat. Karena kan rakyat, sejak awal tahap satu, kan sudah mulai terkumpul wangnya. Masuk tahap dua, otomatis rakyat terus bertambah wangnya. Nah, masuk ke tahap terakhir, tahap lima, bukan lagi komunitas yang bermain. Tapi, sudah amanah konstitusi yang dijalankan. Yaitu rakyat dilihatkan sebagai investor dalam mengelola sumber daya alam. Jadi, kita yang jadi investor, itu menggunakan uang dari rakyat. Bukan dari pajak, dari uang patungan. Nah, sekarang, apalagi disubsidi oleh pemerintah dari pajak. Oh, lebih cepat. Jadi, BUMN kerjasama dengan rakyat. Mungkin sahamnya 50% itu adalah BUMN. Ya, 50% sahamnya dari rakyat. Kita nambanglah emas, minyak, membuat kilang minyak, nambang dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita buat. Nah, itu tahap lima. mau menciptakan apapun ada, teknologi apapun ada. Nah, jadi, saya simak tadi, Pak Jokowi Paparkas, mirip-mirip dengan sistem ekonomi Peta Satu Komando. Cuma, kalau Peta itu kan, uang dari patungan rakyat. urunan artinya memang agak susah, karena kita kan ke rakyat yang bergerak. Lah, ini pemerintah sudah ada dananya. 400 triliun loh. itu yang sudah ada dananya, harusnya lebih cepat. Entah ini menteri-menterinya, Pak Jokowi ini, apa yang ada di otaknya, di pikirannya, ya, inilah risiko, kalau menteri itu diambil dari, ya mau maaf, diambil dari partai politik, bukan dari independen. Bayangkan, kalau kita dengar tadi itu, 400 triliun, sebagian besar belanja keluar negeri, impor, laptop apa, padahal dalam negeri ada. Banyak masih. Banyak. Akhirnya, Jokowi lagi yang kena. Jadi, saya juga bingung, Pak Jokowi, bagaimana kriteria seorang menteri itu, yang ditunjuk. Apakah harus dari partai politik, atau memang dari orang yang, mau berpikiran, maju. Kalau sudah dari partai politik, ya udahlah, bukan rasio umum. Main-main proyek lah, makanya tidak sedikit itu, menteri-menteri itu, yang sudah ketangkap KPK itu. Bukannya mikirin rakyat, bukannya mikirin rakyat. Ya, kalau saya secara pribadi, saudara aku, sahabat kuraya Indonesia, ya, pernyataan Pak Jokowi tadi, oh, saya salut, dan angkat tangan. Duit sudah disiapkan. Nah, ini kalau bisa, menterinya yang gak becus ini, ya udahlah, ganti. Tapi susah juga, kalau gantinya dari partai politik lagi. memang susah mencari pejabat sekarang yang memang pikiran dan hatinya itu untuk orang banyak, untuk rakyat susah. Amanah ya. Amanah. 400 triliun pejabat. Ya, kami dulu sudah pernah coba itu, membuat, menciptakan produk sendiri, buat cuci piring, kita belanja sendiri. Bisa kok. dari patungan kami sendiri dalam komunitas. Apalagi ini ada uangnya kok. Eh, akhirnya Jokowi lagi yang kena. Saya juga bingung ini. Ya kan, karena memang seorang presiden bertanggung jawab. Nah, supaya Pak Jokowi tidak terus dimarahi oleh rakyatnya, ganti tuh menteri-menteri copot tuh yang sering buat gaduh tuh. Setuju kan, di? Betul. Betul. Menteri Udedikasi gaji besar. Ya, masih ada aja yang main proyek. Ya, mungkin kalau belanja dolar negeri kali ada fee-nya, kalau dalam negeri gak ada kali. Takut yang terjadi kayak ini, proyek hambalan kok ya. Ah, iya, kayak gitu tuh. Banyaklah proyek-proyek yang mangkrak nih. Ya, memanfaatkan jabatan presiden oleh menteri-menterinya ini. Ya, sama lah kayak yang kau bilang hambalan tuh. Jamannya PSB. Jadi menteri-menterinya bermain. Akhirnya PSB yang kena. Makanya setelah dicek kan, udah masuk penjara semua tuh yang bermain tuh. Yang dulu di demokraka, di kementerian, udah masuk semua. Karena kalau saya pribadi, saya tahu betul, PSB gak mungkin membuat proyek yang begitu mangkrak. Gak mungkin. Sama lah kayak Pak Jokowi nanti nih. Menteri-menterinya ada banyak nih. nih yang kena nih. Nah, tunggu aja lah. Nah, Nah, itu Ndi. Yang terjadi ya. Ini aja kali. Kelamaan mungkin ya. Yang jelas, saya melihat tadi tuh paparan Pak Jokowi itu pengarahannya. Ini kok mirip sekali dengan sistem ekonomi peta yang sudah kita jalankan di Tapsa, Ndi. sangat mirip. Cuma kalau kita pendanaan dari patungan kita sendiri. Tapi kalau peta misalnya kayak keuangan kemasukan tadi itu, gue udah mampu. Komunitas peta disubsidi oleh pemerintah? Bukan lagi jalan begini di sistem ekonomi peta ini. Lari kencang kayak turbo ini ya sistem ekonomi peta. Contoh nih, pemerintah bilang, oke, Pambes peta, saya coba dulu kamu kucurkan satu triliun. Satu triliun deh, dari yang 400 triliun tuh satu triliun memberikan ke saya. Yang pertama saya lakukan adalah, saya data dulu jumlah seluruh anggota komunitas saya. Misalnya ada satu juta orang. Berarti akan saya subsidi satu orang satu juta rupiah. Kan sudah satu triliun. Tapi uang itu nggak boleh dipakai. Dia masuk dalam bentuk tabungan komunitas. Jadi setiap orang ini sudah punya modal awal satu juta. Apa yang pertama kita lakukan? Jangan dulu ciptakan produk. Kita membentuk warungnya dulu. per kelompok dalam satu desa. Misalnya di dalam desa itu ada seribu orang. Eh, ulangi ya, di dalam satu desa kita ini seribu orang. Nah, kita subsidi satu juta satu orang. Kan berarti satu miliar. Iya, satu miliar. Bentuklah itu warung kayak Alpamartu. Baru dokterin, wajib belanja di situ, keuntungannya 50 persen dibagi ke engkau. komunitas penabung. Nah, 50 persennya inilah dibuat honor-honor nih yang pengelola nih. 40 persen. 2,5 persen sudah ada sedekahnya. 7,5 persen kita simpan untuk dana aset. Pengembangan aset. Ya, seperti tempat cukur yang saya bilang tadi. Seperti buat SPBU ini. Yang keuntungannya lagi dimasukkan lagi ke komunitas dibagi lagi. Nah, saya yakin itu. Udah lah. 6 bulan jalan kita sudah bisa ciptakan produk. Koordinasi antara desa. Oke, desa saya buat produk sabun mandi. Kamu sabun cuci piring. Kamu ini. Itu maka harus ada terkomando di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai nasional. Jadi, karena mereka yang lebih tahu. Nah, jadi tidak bisa langsung lintas begitu. Ya kan? Nah, kalau sudah terkomando, semua mengikuti instruksi. Oke, desa A. Dari mana sahamnya? Dari rakyat? Dari uang mana? Kan dia sudah punya keuntungan dalam 6 bulan itu. Iya, iya. Oke, kita mau buat pabrik sabun mandi. Kira-kira berapa? Udah, modal 100 juta. Urunan. Tak, tak, Bentuk perusahaannya. Siapa direkturnya? Siapa mana? yang kerjain? Oh, ini belum bisa. Oke, cari orangnya. Pendidikan kah? Penataran. Yang bisa saja kita lakukan dulu. Yang tidak bisa kita lakukan, mungkin karena teknologi kita tidak puja, kita mungkin, kalau negara kita belum punya ahlinya, ya kita buka luang pekerjaan ke seluruh dunia. Kita gaji. nah, jadi kalau ini pemerintah mau, dari 1 triliun itu saya bisa membuat untuk percontohan paling tidak, paling tidak kalau 1 triliun itu, ya kan, 1 M, tambah 1 M, 500 desa kali. Saya bisa uji coba 500 desa. Jadi, setiap desa itu 2 miliar kali, kali 500, berarti 1 triliun kan? 500 kali 2 miliar. Itu 1 triliun. Kenapa 1 desa itu 2 miliar? Ya, harapannya uji coba 1 miliar itu untuk infrastruktur bangunan awalnya. Ya, membuat warungnya, membuat tempat kerjanya. 1 miliar sudah mewah itu. 1 miliarnya itu adalah modal untuk seribu orang dulu. itu. Terserah pemerintah mau mensubsidi, mau meminjamkan juga, tapi tidak ada pengembalian modal, atau mau langsung sekali rakyatnya disubsidi, oh, saya siap. Berarti 500 desa. Dengan catatan 1 desa itu seribu orang yang terkumandu di dalamnya. Berarti itu sudah bisa mengangkat 500 ribu rakyat Indonesia. Itu baru tahap 1. Jadi, kita bisa uji coba sampai 2 atau 3 kabupaten lah. Mungkin yang dekat-dekat di sini, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang. Bahwa sini 1 triliun. Kita tes hasilnya tes 1 tahun. Yang jelas uang 1 triliun itu tidak akan berkurang. Yang ada adalah bertambah. Dan itu di sini kita sudah jalankan kok. Ini bukan teori ini. Kita sudah jalankan sekarang sudah hampir setahun kali ya. Kurang lebih setahun. Kurang lebih setahun kan? Kurang lebih. Eh, 8 bulan. warung kecil kita ini. Ya kan? Dari modal kita sendiri patungan itu 1,4 juta. Nah, sekarang naik terus, naik-naik. Sekarang sudah 40 juta lebih. Hampir 50. Itu baru skala kecil. Sekitar lebih 100 kakak. Karena kita komunitas. Mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah. kasih coba saya 1 triliun. Mudah-mudahan pak. Ya kan? Terkumpul saya insya Allah menjalankan dengan 500 ribu rakyat Indonesia. Saya akan menuju coba Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Karawan. Ini bukan teori karena kami sendiri sudah mempraktekan tanpa bantuan pemerintah. Cuma terbatas dan sangat terbatas baru di yang sudah terfokus baru di LBS2 di tempat lain kayak di Cianjur, di Tangerang. Itu masih terset-seot. Artinya saya mau membuat dulu contoh yang skala besar. Kalau ini sukses, sistem ekonomi PETA bisa dijadikan pelajaran. Ya, di pelajaran di tingkat SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi masuk menjadi kurikulum yaitu pelajaran ekonomi terkait sistem ekonomi PETA 1 kumandu. Nah, kalau itu sudah masuk kode peristad apa? Tidak perlu lama belajarnya, cukup satu tahun, teori praktek, teori praktek, teori praktek, analisa sumber daya alam, analisa perkembangan ekonomi makro dan mikro, cukup mereka kuliah satu tahun. Itu sudah paling lama. Mereka sudah kuasai teknologi digital, semua ada melengkapi pendukung-pendukungnya di dalam, yang kasih ilmu perbankan, ilmu teknologi-teknologi digital, cukup satu tahun kuliah. Bentuk jadi setiap perwakilan di desa ambil, ajari, dan mereka kembangkan di daerah masing-masing. Saya punya keyakinan paling lama tiga tahun, paling lama tiga tahun, kita sudah bisa masuk ke tahap tiga. Lima tahun, kemudian kita masuk ke tahap empat. Bisa tahap keempat, bisa. Lima tahun. Lima tahun ke atas, sambil berjalan tahap lima, saya yakin sepuluh tahun kemudian, seluruh rakyat Indonesia sudah bisa menikmati apa itu hasil sumber daya alam, karena dia adalah investor. Oh, kita belum mampu karena teknologi, yang saya bilang tadi, buka lapangan kerja ke seluruh dunia. Mereka datang yang ahlinya, gaji dia, berapa dia minta gaji yang pantas, gaji. Tapi ini adalah tambang kita, kita adalah investornya, kita adalah tuannya. Kerja kau di situ, saya gaji kau. ya, mudah-mudahan, saya tidak terlalu berharap ini didengar pemerintah, di. Percuma juga, apalagi sekali dari menteri-menterian sekarang ini, ya, maaf, anggota-anggota dewa sekarang ini, yang saya pikirkan sekarang di dunia ini, mudah-mudahan, Jokowi dengar apa yang kita sampaikan, di. Sebagai presiden, yang kedua, semoga, kegiatan kita yang sudah berjalan ini, mendapat beridu dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, kerana kita untuk kebaikan bersama. Oke, saudara ku, ini saja, panjang lebar, semoga ada manfaatnya, tolong viralkan video ini, kawan. Salam hormat buat semuanya, revolusi, ekonomi, merdeka, 100 persen, peta, 1 kemando. Mantap.